Simak video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe Indonesia adalah negara di Asia Tenggara yang dilintasi garis katolik setiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Australia serta antara samudera pasifik dan samudera India yang terdiri dari 17.000 pulau dari Sabang di ujung Aceh sampai Maruki di tanah Papua Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa bahasa dan agama kata Indonesia berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu Hindus yang merujuk kepada sungai Hindus di India dan Nessos yang berarti pulau jadi kata Indonesia berarti wilayah kepulauan India atau kepulauan yang berada di wilayah India ini merujuk kepada persamaan antara dua bangsa tersebut setelah berada di bawah penjajahan Belanda selama hampir 3 abad Indonesia yang saat itu bernama Hindia Belanda mengatakan kemerdekaannya di akhir perang dunia kedua tepatnya tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia berbatasan darat dengan Malaysia di pulau Kalimantan dengan Papua Nugini di pulau Papua dan dengan Timor Leste di pulau timur negara tetangga lainnya adalah Singapur, Filipina, Australia dan wilayah persatuan kepulauan Andaman dan Nikobadit India ibu kota negara Indonesia adalah Jakarta bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan dan bentuk pemerintahan Indonesia adalah Republik dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Presiden yang dipilih secara langsung dikutip dari situs resmi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia saat ini secara administratif Indonesia terdiri dari 34 provinsi tiap provinsi memiliki DPRD provinsi dan gubernur sementara kabupaten memiliki DPRD kabupaten dan bupati kemudian kota memiliki DPRD kota dan wali kota semuanya dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu dan pilkada Provinsi Aceh, daerah istimewa Yogyakarta, Provinsi Papua Barat dan Papua memiliki hak istimewa yang lebih besar dan tingkat autonomi yang lebih tinggi dibandingkan provinsi lainnya Contohnya Aceh berhak membentuk sistem legal sendiri pada tahun 2003 menetapkan hukum syarian Yogyakarta mendapatkan status daerah istimewa sebagai pengakuan terhadap peran penting Yogyakarta dalam menukuh Indonesia selama revolusi Provinsi Papua sebelumnya disebut Irian Jaya mendapat status otonomi khusus pada tahun 2001 BKI Jakarta adalah daerah khusus ibu kota negara Indonesia merupakan negara yang kaya karena memiliki berbagai macam suku bangsa di dalamnya Beberapa hasil seni dan budaya Indonesia bahkan sudah mendapat pengakuan dari UNESCO antara lain batik alat musik angklung tari saman keris tari reok ponorogo dan masih banyak yang lainnya Indonesia mempunyai sumber daya alam yang besar termasuk minyak mentah, gas alam, timah, tembaga, dan emas Indonesia mengekspor gas alam terbesar kelima di dunia meski akhir-akhir ini ia telah mulai menjadi pengimpor bersih minyak mentah hasil pertanian yang utama termasuk beras, teh, kopi, rempah-rempah, dan karet sektor jasa adalah penyumal terbesar BDB yang artinya produk domestik menempatkan Indonesia sebagai negara yang berpendudukan terbesar keempat di dunia dan negara yang berpenduduk muslim terbesar di dunia dengan lebih dari 230 juta jiwa Indonesia sendiri memiliki lebih dari 721 bahasa daerah dan memiliki satu bahasa nasional atau bahasa negara yaitu bahasa Indonesia bendera negara Indonesia yang secara singkat disebut dengan bendera sang merah putih adalah bendera kebangsa Indonesia yang merangku nilai-nilai kepahlawanan, patriotisme, dan nasionalisme lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bineka Tunggal Ika lambang negara Indonesia berbentuk burung Garuda yang kepalanya menoleh ke sebelah kanan perisai berbentuk menyerupai jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda dan semboyan Bineka Tunggal Ika yang berarti beda-beda tetap satu ditulis di atas pita yang dicengkram ke leher Garuda lambang ini dirancang oleh Sultan Hamid II dari Pontianak yang kemudian disempurnakan oleh Presiden Soekarno dan dirismikan sebagai lambang negara pertama kali pada sidang Kabinet Republik Indonesia tanggal 11 Februari 1950 itulah secara singkat tentang negara Republik Indonesia walaupun dalam sejarahnya memiliki toreha sejarah yang sangat panjang setidaknya kita mengenal bangsa kita sendiri semoga bermanfaat bertemu lagi dengan FanTV pada video yang lain selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati